selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Suryaw disini yes, jadi hari ini saya kedatangan sebuah Vespa berwarna ungu ungu candy kalau di jaman angkatan saya dulu namanya ungu germo jadi ungunya ini bener-bener ungunya keren banget, ungu special effect ya modifnya aja udah habis kurang lebih sekitar 160 juta oke, nanti kalau ingin tau seperti apa modifikasi yang ada di Vespa ungu ini terdor station di DK8000 tapi jangan lupa di subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya kalau sudah, mari kita masuk ke video pertama selamat menonton selamat menikmati yes, seperti biasa kita mulai dulu dari kaki-kaki si Vespa ungu ini iya, seperti lainnya teman-teman cuma Vespa, modifedon jadi di sisi shockbackernya barang tentu menggunakan all-ins ya all-ins, lalu disini kalipernya, brembo mono-block sudah pasti selang rem, menggunakan hell disini ada separatornya ya sama untuk sensornya lalu disini ada cover armnya menggunakan maru factory lalu disini dari cover shocknya outro plus, nah disc brake-nya menggunakan maru factory ini dari sisi velg-nya velg-nya ini dia menggunakan seri W126 special edition only one cuma satu saja adanya di Bali aslinya ini warnanya hitam lalu di anodize jadilah warnanya hijau seperti ini dan tentu tidak ketinggalan baut probol ban disini menggunakan maxis 120x70 ring 12 ya, itu dia dari spek kaki-kakinya sekarang kita menuju ke bagian lampu sennya lampu sen disini menggunakan produk dari power one yang version 2 ya kawan-kawan sudah tahu kayak apa kalau yang belum tahu nanti kita nyalakan lampunya biar ketahuan kayak apa sih nyala dari version 2 ini ya dasi non-carbon ya, jadi senada warnanya lalu disini logo Piaggio diganti dengan menggunakan logo maru factory dari sisi headlamp menggunakan demaker lengkap dengan kalau saya bilang sih ini kayak angel ice gitu ya DRL gitu ya oke, dari sisi depan saya rasa sudah sekarang kita beranjak ke bagian sisi kemudi seperti yang terlihat disini dari sisi kemudi juga partnya juga gila-gila semua ya disini ada Koso multimeter lalu disini ada SIP speedometernya lalu ada cover dari Celioni dari si brake ini handle-nya dia sudah menggunakan Brembo RCS 16 untuk kiri terus disini grip-nya sudah menggunakan produk juga dari Celioni tabung rem kiri-kanan sudah menggunakan Rizoma nah, bedanya kalau brake tadi kira C16 kalau yang kanan itu dia menggunakan Corsa Corta ya plus ditemani sama gas ponton domino sudah selesai di bagian atas sekarang kita menuju ke bagian bawah untuk bagian standar samping sama standar tengah itu dia sudah di chrome ya lalu untuk first step dia menggunakan dari Celioni plus dipadukan dengan Bout Pro Bowl di bagian tengah cover aki dan juga cover aki cover aki dan cover busi dia menggunakan carbon overlay khususnya cover akinya dia menggunakan Bout Pro Bowl oke sudah sekarang kita sebentar bisa ada yang lewat contohan barang by Celioni oke kita ke sektor yang amat dibanggakan oleh motor ini ya jadi mungkin ini satu-satunya motor Vespa yang digunakan harian CC-nya 230 cc powernya kurang lebih sekitar 17 hp power kompresinya main di angka 11 jadi ini tinggi banget paling gak minumnya itu dari Pertamax Turbo ya piston sudah bore up menggunakan ukuran 68 lalu apa lagi udah semua nih kayaknya udah next truck juga kurang lebih lagi sekitar 5 mili ya total biaya untuk upgrade mesin aja kurang lebih sekitar sekitar 20-an lah kurang lebih ya oke terus disini dari cover air intake dia sudah menggunakan carbon overlay dipadukan dengan bolt pro bolt bolt cover menggunakan marus factory baik kita ke bagian belakang shockbacker belakang sudah barang tentu menggunakan all-ins juga ya all-ins temani dengan bolt pro bolt juga terus disini untuk adaptornya menggunakan marus factory di bagian belakang sektor belakang kaliper menggunakan SIP dipadukan dengan selang rim hell plus disc brake dari marus factory satu gelondong satu set ini kurang lebih harganya sekitar 16 jutaan untuk belakang SIP kita ke bagian belakang sekarang bagian belakang belakang dalam pusinnya sama seperti di depan tadi dia menggunakan produk dari P1 power one plus ada bolt pro bolt disini stop lampnya juga dari P1 juga sparkboard belakang masih yang posisi panjang bukan yang pendek carbon overlay come on nah ini kebetulan kelihatan nih kalau kawan-kawan perhatikan tadi yang bagian depan sama belakang ini velgnya beda sama-sama marus tapi beda tipel depan W126 belakang W125 warnanya warna emas terus boltnya pakai bolt pro bolt juga knalport menggunakan DOS muffler nah ini ada cerita agak unik nih di knalport kenapa gak pakai produk seperti aproposik dan sejenisnya itu ya aero atau apa jadi begitu kena-kenalport dengan merek yang disebutkan tadi itu powernya gak keluar dicoba menggunakan knalport milik dari Prana Vespa Tridatu itu powernya keluar cuman masalahnya dia itu cuman sampai 150-200 cc jadi order jadi ini made by order ya harganya sekitar 1,5 jutaan knalportnya mantap asli keren banget dan terakhir di bagian ini cover fannya dia sudah menggunakan carbon overlay juga disini juga ditemani dengan tennis code plus bolt pro bolt dan juga dipsticknya dari cover dipstick dari Zellioni terakhir jog jog juga sudah di custom juga ya dengan motif seperti ini apa ya saya bilang ya dengan stitch jahitan berwarna merah mantap sudah oh iya hampir juga ketinggalan karena di Vespa itu jarang banget buka jog sekarang kita lihat apa isi di bawah Vespa ini ya di bawah jog Vespa ini oke bisa dilihat dulu kesini Bapak Kameramen belum kesini dulu ya disini juga menggunakan part dari carbon overlay juga ya ada beberapa buah baut robol plus tutup bensinnya capnya menggunakan Mars Factory kita buka ya 3 2 1 apa isinya kayak potong kue ulang tahun ya dadah ini dia jeroannya jeroan dari si ungu ini itu kayaknya coilnya udah berubah terus udah open filter terus itu juga kayaknya typingnya juga udah custom mantap banget nih jadi saya lupa tadi untuk informasi motor ini sudah tidak menggunakan piggyback lagi ya dia sudah menggunakan ECU jadi kalau di mobilnya mah udah stand alone ya dia udah bener-bener dikontrol ulang lagi mereknya pakai Eraser kelebihannya salah satu Eraser itu adalah mau setting bisa lewat smartphone itu dia kita tutup lagi ya kehedonannya ya jangan terlalu di expose malu kalau terlalu di expose oke saya rasa itu semua part-part menempel sudah kelihatan semua sekarang saatnya kita coba denger gimana bunyi sih tunggu candy ini ya bunyi 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati